berdoa selesai mahasiswa sekalian beserta mata kuliah elektif analisis dan pengembangan produk halal jadi coba kita lanjutkan hari ini materi pertemuan yang kedua namun sebelum lanjut saya akan coba untuk review dikit tanya jawab apa yang sudah kalian pelajari dari materi yang pertama bahannya juga sudah saya share mungkin saya akan bertanya secara acak masing-masing akan dapat satu pertanyaan setidaknya yang pertama yang pertama Rani Rani Widiawati silahkan oke tes suaranya dulu Rani apakah suaranya itu dengar Pak iya jelas ya oke silahkan pertanyaan saya yang pertama hanya mereview aja ya coba Rani jelaskan apa urgensi dari kehalalan suatu produk bisa makanan bisa minuman bisa obat bisa kosmetik bisa produk farmasetik dan sebagainya apa sih urgensi dari kehalalan suatu produk silahkan oke jadi menurut saya urgensinya itu untuk menjamin suatu kehalalan suatu produk dimana kehalalan ini kan sesuai syariat Islam ya Pak jadi menjamin proses pembuatannya pengirimannya agar terhindar gitu dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu gitu ya jadi halal itu memang penting gitu ya kenapa karena populasi muslim di dunia itu besar ya 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 di Indonesia juga ya kemudian apalagi urgensinya pentingnya permintaan pasar untuk produk-produk Islam juga sangat besar ya nah dan halal ini juga menjadi isu yang sangat sensitif termasuk di Indonesia dan setiap agama punya hak untuk memperoleh jaminan ya pada produk yang dikonsumsinya nah kemudian selain itu juga ya tentunya ada suatu kewajiban ya dan aturan terus dengan perintah dalam Al-Quran itu sendiri ya bagi umat muslim yang tadi populasinya besar dalam Al-Quran terkait dengan hal tersebut gitu jadi dari berbagai aspek lah ini urgensinya ya dari segi umat sebagai konsumen itu sendiri ya kemudian dari segi pelaku usaha juga oke sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih oke lanjut yang kedua ya tadi juga udah disinggung sih tentang produk halal ya coba Rizky Kurnia coba dijelaskan apa sih perbedaannya antara halal kemudian apa yang dimaksud dengan produk halal gitu dulu ya produk halal adalah produk yang sesuai dengan dalam akun atau hadis yang ada yang ada lalangan di akun yang harus dijauhi jadi yang tidak ada disitu halal sesuai dengan saliat islam sesuai syariat ya oke kemudian halal itu juga harus dijamin ya dari bulu ke hilir ya ada input proses output yang hari ini akan kita singgung gitu kan dan halal itu kemarin juga ada yang memang sudah konsep halal haram itu ada yang haram berasal dari substansinya ada juga yang substansinya itu halal ya tapi karena sesuatu hal menjadi haram ya kan saya ulangi ada suatu zat yang memang haram berasal dari substansinya tapi ada juga yang kedua itu dia halal sebenarnya substansinya tapi karena sesuatu hal dia bisa menjadi haram ya coba William kira-kira sesuatu hal apa yang menyebabkan bahwa sesuatu itu bisa berpotensi menjadi haram contohnya misalnya menyemeli dengan tidak menyebut nama olah terus pada proses produksinya itu terkontaminasi oleh barang-barang haram seperti babi terus pada proses distribusinya itu misalnya mengangkut bekas mengangkut benda-benda haram seperti itu oke ya jadi banyak faktor tadi dari hulu ke hilir misalnya proses peralatan kemudian ada sentuhan teknologi bisa jadi kemudian penambahan bahan-bahan tambahan atau juga kontaminasi silang dengan benda haram atau bisa jadi karena disimpan dalam wadah yang berdekatan sehingga dia terkontaminasi bahkan proses distribusi atau transportasi seperti yang dijelaskan tadi sehingga dia bisa terkontaminasi juga oke jadi ada berbagai macam faktor oke kemudian henderawan belum tadi ya oke henderawan nah coba yang sudah jelas-jelas jadikan sebenarnya yang haram itu jelas yang halal itu jelas yang diantara keduanya itu syubhat samar-samar coba berdasarkan syariat islam jenis makanan atau minuman apa yang jelas-jelas diharamkan artinya kalau dia dijadikan makanan minuman obat kosmetik sumbernya saja memang sudah jelas haram ya apa henderawan untuk yang haram sendiri itu sudah jelas di Al-Quran ya itu contohnya seperti babi terus ada juga disinggung tentang bangkai terkecualikan itu bangkai dari laut gitu pak jadi semua produk yang berasal dari laut atau makanan laut itu tidak diharamkan gitu atau halal lalu terus itu mungkin yang sudah jelas diharamkan diantaranya babi dan juga yang saya ingat itu bangkai dikecualikan untuk makanan-makanan dari laut gitu pak oke ya jadi yang sudah jelas itu bangkai darah ini nanti terkait dengan titik kritis ada titik kritis dari produk-produk makanan-minuman obat kosmetik vaksin gitu kan nah kalau sumbernya sudah haram ya jelas gitu kan tapi kalau sumbernya halal karena prosesnya itu nanti dikaji lanjut gitu kan yang sudah jelas haramnya itu berdasarkan Al-Quran adalah bangkai darah daging babi hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah binatang buas termasuk khamar kecuali ikan tadi ya oke kemudian siapa lagi yang belum nih Vivi belum ya tadi ya oke Vivi belum Vivi misalnya kita punya produk punya produk vaksin kita punya produk vaksin kira-kira menurut Vivi titik kritis apa yang bisa terjadi ataupun yang mungkin ada pada vaksin sehingga bisa dia diragukan halalannya itu suaranya Vivi titik kritisnya ya Pak mungkin saya dari sumbernya sih Pak jadi dari sumber vaksinnya itu dibuat dari apa sih itu mungkin jadi titik kritis terus selama proses pembuatan vaksinnya gitu dia itu misalnya bersihka atau tidak gitu kan Pak itu mungkin bisa jadi titik kritis juga dan saat vaksinnya itu udah jadi terus dia pas proses pengirimannya distribusinya juga mungkin pas pengemasan itu mungkin juga bisa jadikan titik kritis kehalalannya gitu Pak dari mulai input sumbernya bahan bakunya gitu ya kemudian proses teknologi yang digunakan bahan tambahan yang digunakan bahkan sampai produk jadinya itu pun bisa juga menjadi titik kritis salah satunya dari sisi distribusi ya penyimpanan dan sebagainya oke ya oke nanti lebih detailnya materi khusus ya siapa lagi yang belum tadi Rami belum ya Rami Diani belum kan ya Pak belum ya coba disebutkan syarat produk halal kemarin udah kita singgung sedikit syarat suatu produk itu halal baik syarat produk itu halal produk dapat dinyatakan halal dia itu memenuhi beberapa yang udah ditentukan oleh syariat Islam yang baik itu dari proses dia pengambilannya terus pembuatannya terus juga dari bahan-bahan yang ditambahkannya sampai hasil jadinya pun itu menjadi syarat apakah rudak itu bisa halal atau tidak mungkin itu Pak dari saya oke setidaknya ada enam lah paling tidak ya syarat produk halal itu halal zatnya zatnya itu sendiri ya halal halal cara memperolehnya misalnya pisang pisang itu kan sudah jelas halal buah ya halal cara memperolehnya nggak nyuri ataupun bagaimana misalnya gitu ya jelas lah kemudian halal dalam memprosesnya prosesnya misalnya jadi pisang goreng prosesnya dengan alat-alat fasilitas bahan tambahannya semua dipastikan halal kemudian halal penyimpanannya halal penyimpanannya tidak terkontaminasi dan sebagainya tidak bersinggungan langsung ya tidak kontaminasi silang lah dengan benda-benda yang haram kemudian halal pengangkutannya yang kelima ya distribusinya dan sebagainya kemudian yang keenam halal penyajiannya ya disajikan juga oke siapa lagi yang belum? Rani tadi udah ya? udah William ya William lagi William udah belum? sudah pak sudah oke William siapa? Fikri pak Fikri? belum ya Fikri? Fikri ya tinggal Fikri lagi yang belum oke Fikri ada suatu undang-undang ya yang mengatur jaminan produk halal undang-undang nomor berapa tahun berapa Fikri? itu undang-undang nomor 33 tahun 2014 pak tentang? tentang produk halal pak jaminan jaminan produk halal ya oke ada suatu ada suatu badan ya penyelenggara jaminan produk halal itu disebut apa Fikri? itu LPPH kalau salah pak BPJPH 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 ya oke BPJPH itu ya suatu penyelenggara untuk jaminan produk halal BPJPH kemudian dia punya tujuan nanti kalian bisa baca lagi kemudian BPJPH itu juga bisa membentuk suatu LPH jadi kalau BPJPH tadi kan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal dia pernah menjawab pada menteri gitu ya kalau LPH itu bisa dibentuk lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk sebagai perpanjangan tangan dari BPJPH itu LPH bisa dibentuk jadi apa namanya BPJPH itu tadi ya itu dibentuk oleh pemerintah kan untuk apa? menyelenggarakan jaminan produk halal menetapkan norma standar prosedur dan kriteria jaminan halal jaminan produk halal dan juga menerbitkan sertifikat halal serta mencabutnya serta juga memberikan label halal produk kalau dulu itu kan semuanya ada di LPPOM MOI dan MOI kalau sekarang sudah terpusat di BPJPH kemudian BPJPH itu bisa membentuk LPH-LPH salah satu LPH itu ada di MOI juga itu sendiri dan LPPOM MOI MOI itu sendiri sebagai pemberi fatwa jadi bekerjasama tentunya dengan pemerintah nanti untuk menetapkan sesuatu itu bagaimana kehalalannya tentunya dengan mendatangkan para ahli cendikia juga misalnya untuk menetapkan suatu kasus tertentu halal atau tidak jadi sertifikat halal itu sebagai suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi itu adalah halal oke kemudian dan juga untuk sertifikasi halal itu ada alurnya kemarin sudah kita jelaskan silahkan bisa di ingat-ingat kembali kemudian LPH itu sendiri bisa dibentuk oleh pemerintah bisa juga oleh masyarakat dan seterusnya bahkan ada yang dikenal dengan sistem jaminan halal SJH jadi untuk menjamin agar halal itu terus berkelanjutan berkesenambungan berjamin seperti itu mungkin itu review kita hari ini seperti itu mudah-mudahan bisa di ingat bisa difahami lebih lanjut dan coba kita lanjut ke materi yang kedua hari ini siap ya coba kita lanjut saya akan share silahkan bisa dicatat yang penting kemudian nanti di dalamnya itu ada beberapa tugas juga untuk pendalaman seperti itu jadi setiap materi nanti ada bentuk tugasnya bisa dicatat nanti yang pertemuan selanjutnya nanti bisa kita diskusikan tugas tersebut oke sudah jelas ya ya sudah jelas nampak ya ya oke kita akan mulai disini nah ini hari ini ya kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu terkait dengan faktor kritis halal nah ini yang kemarin saya minta juga ya apa faktor kritis halal ya pada misalnya produk ya salah satunya makanan, minuman, obat, dan kosmetik oke coba siapa ya William dulu William apa faktor kritis halal pada makanan, minuman, obat, dan kosmetik William mana mana William gak ada kaya Fikri, faktor kritis apa? Faktor kritis di makanan minuman itu Pak, yang seperti tadi, yang dari hulu ke hilir, yang dimulai dari mendapatkannya, yang distribusinya sampai ke konsumen itu Pak. Coba kita akan lihat satu persatu nanti. Ini kurang lebih logo halal dari berbagai negara, bisa kita lihat di situ. Ada MUI, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, kemudian ada Brunei, ada juga Thailand, dan negara-negara lain punya logo halal dari institusinya masing-masing. Jadi ada logo-logo halal. Jadi mungkin kalian harus kenal. Jadi kalau nanti ke luar negeri, misalnya ada melihat logo-logo seperti ini di negaranya masing-masing. Ini juga kemarin beberapa dasar hukum terkait dengan produk halal. Ada undang-undang nomor 33-2014, kemudian juga ada undang-undang yang lain. Bahkan ada tentang BPJPH, ada tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan mikro, dan seterusnya. Nah ini kurang lebih outline kita pada hari ini. Coba kita akan lihat. Sebelum ke titik-titik, maka kita lihat dulu pendekatan dalam penetapan standar halal oleh MUI. Ada pendekatan apa sih sebenarnya dalam penetapan standar halal oleh MUI itu? Karena MUI ini kan sebagai pemberi fatwa. Tapi yang menguji, bukan MUI ya, yang menguji itu ada lembaga penyeminan halal tadi, yang punya lab ya. Tentunya ada para ahli di situ, ada cendikia. Kemudian ketika nanti untuk mendapatkan sertifikat dari BPJPH, tentunya mempertimbangkan fatwa MUI sebagai dasar, tentunya juga dari hasil pengujian dan audit yang dilakukan oleh auditor halal, akan nanti bisa dikeluarkan sertifikat. Kira-kira pendekatan apa dalam penetapan standar halal oleh MUI, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, bagaimana faktor kritis halal pada makanan, minuman, obat, kosmetik. Khusus untuk vaksin, dan titik kritisnya mungkin nanti di pertemuan khusus kita akan singgung tentang vaksin ini, produk bioteknologi. Kemudian ada juga, kita lihat nanti ringkasan fatwa. Nanti kalian bisa juga berselancar di website-nya MUI. Di situ juga sudah banyak sekali fatwa-fatwa MUI. Maka nanti kita akan lihat bagaimana ringkasan, tentunya dari berbagai macam fatwa, nanti kita bikin tabel ringkasan fatwa MUI terkait bahan dan produk, yang pertama. Jadi ada bahan, ada produknya. Yang kedua, ada proses atau fasilitasnya. Jadi itu mewakili kira-kira dari hulu ke hilir. Dari input ada bahan, output ada produk, proses ada proses dan fasilitas. Kurang lebih ringkasan fatwa MUI ini akan mewakili. Kita akan lihat juga nanti ada beberapa penelitian terkait, isu-isu terkait yang berkembang dari berbagai negara. Yang saya juga sempat mengikuti webinar beberapa tahun lalu, 2019-2020, banyak juga webinar-webinar tentang kehalalan ini. Yang saya ikuti. Jadi materi-materinya akan saya ambilkan, dan akan saya kombinasi di sini nanti. Yang pertama, ini adalah fatwa MUI itu sebagai dasar standar halal. Jadi kita jadikan fatwa MUI itu sebagai dasar standar halal. Termasuk BPJPH juga akan memperhatikan fatwa MUI sebagai dasar untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Jadi kerjasama sifatnya. Ini adalah tiga pendekatan tadi dalam penetapan standar halal oleh MUI. Yang pertama adalah pendekatan hukum Islam. Jadi ada Al-Quran dan Hadis. Kemudian tentunya ada pendekatan sains teknologi. Kemudian ada pendekatan kultur. Untuk pendekatan kultur nanti kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian kalau untuk sains teknologi itu tentunya berdasarkan perkembangan hip-tech. Dari pangan, obat, kosmetik. Makanya di sini juga diperlukan cendikia. Para ahli. Melibatkan para ahli dalam menetapkan standar. Tidak hanya ulama tadi. Tapi juga melibatkan para cendikia. Ilmuwan. Jadi banyak pihak yang terkait di sini. Sehingga nanti bisa keluar sertifikasinya itu. Terkait dengan kultur juga menjadi standar ternyata. Apa itu? Jadi ternyata juga pendekatan kultur di Indonesia jadikan sebagai pendekatan dalam penetapan standar halal itu. Jadi tentunya melihat apa? Kultur dan pendidikan masyarakat Indonesia. Terbelakang kultur dan pendidikan masyarakat di Indonesia juga dilihat. Kemudian untuk apa sih sebenarnya? Dia sifatnya mencegah. Agar apa? Misalnya di sini agar mencegah seorang muslim. Agar tidak terbiasa dengan arah rasa yang haram. Meskipun substansinya halal. Ini yang mungkin kemarin sempat disinggung kalau ada suatu minuman ataupun makanan yang cita rasanya seperti rasa benda haram itu walaupun substansinya halal itu tidak bisa keluar sertifikasi halalnya. Karena sifatnya fatwa itu mencegah agar muslim itu tidak terbiasa dengan arah rasa yang haram. Termasuk juga mereknya. Kalau menyerupai merek-merek benda haram maka juga biasanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat halal. Contoh, produk yang memiliki arah rasa haram tidak akan disertifikasi meskipun komposisinya halal. Nanti silakan bisa dicari kira-kira apa sih makanan dan minuman yang kira-kira arah rasanya haram meskipun sebenarnya komposisinya tidak ada yang haram, halal. Tapi tidak bisa disertifikasi. Salah satu minuman yang mungkin bisa kalian lihat yang mengarah ke merek-merek haram ataupun rasa-rasa benda yang haram minuman tertentu silakan nanti bisa cek di toko-toko supermarket dan sebagainya. Ada nggak logo MOI-nya di situ ataupun logo halalnya? Boleh dicek ya. Nah, kemudian ada tiga prinsip ya. Jadi, fatwa MOI untuk produk halal itu tentunya ada prinsip yang digunakan untuk memutuskan fatwa tersebut berdasarkan fikih itu tentunya berdasarkan ikhtiati, kehati-hatian. Jadi tentunya untuk kehati-hatian. Nah, kemudian yang kedua adalah mura'atul khilaf. Jadi mencegah perbedaan. Jadi ini prinsip yang digunakan untuk memutuskan fatwa untuk kehati-hatian dan mencegah perbedaan. Nah, kemudian ada di dalam MOI itu tentunya ada komisi fatwa di MOI itu. Kita kan berkenalan dulu ya dengan fatwa-fatwa ini karena ada hubungannya dengan kehalalan satu produk juga. Karena ini adalah suatu lembaga yang berperan penting sebagai dasar untuk menetapkan halal tadi ya. Kita harus tahu juga tentang MOI, ada komisi fatwanya. Nah, komisi fatwa itu ada organisasi di bawah MOI yang fungsinya untuk mengkaji, mendiskusikan, memformulasikan masalah, isu, kasus tertentu ya. Nah, ini di sini tentunya terdiri dari berbagai macam elemen nih. Bahkan ada berbagai macam organisasi Islam ya. Ada cindikia dan seterusnya. Sumbernya dari mana? Sumber pemikiran dari fatwa. Tentunya dari sumber hukum yang ada di Islam. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Tiyas. Al-Quran, sumber utama, Sunnah, segala sesuatu yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk diamnya. Ijma, kesepakatan ulama, Ijtihad ya. Kiyas itu ya seperti pendekatan. Misalnya kalau narkoba, bagaimana dicontohkan kemarin, tidak ada langsung dalam Quran, Sunnah ya. Namun dikiaskan dengan Khomar. Sesuatu yang memabukkan narkoba itu. Nah, coba di sini. Ada karakteristik fatwa MOI itu, ada tiga ya. Ada responsif, ada proaktif, pada antispasif. Jadi masing-masing itu adalah sifat karakteristik dari fatwa tersebut. Nah, kalau responsif, ini, dia akan membahas fatwa itu persoalan-persoalan yang diajukan oleh masyarakat untuk dibahas menjadi sebuah fatwa. Jadi, ada yang diajukan atau ditanyakan atau dipersoalkan oleh masyarakat, maka dibahas oleh mereka, itu namanya responsif. Respon. Ada juga proaktif. Kalau proaktif itu kan biasa inisiatif. Proaktif itu. Kalau proaktif berarti disusun dengan inisiasi ataupun inisiatif sendiri dari MOI itu sendiri. Untuk merespon persoalan tertentu yang lagi hangat, lagi viral misalnya. Kita lihat contoh hadap jurnal di bawah itu. Yang ketiga itu ada antisipatif. Tentunya ini berkembangnya, lahirnya, karena diduga kuat. Permasalahan ini kalau tidak dibuatkan fatwa, akan melahirkan permasalahan yang lain. Maka harus dibuat antisipasi untuk mencegah itu. Nah, salah satu apa yang kira-kira bisa mencerminkan contoh fatwa ini terkait pandemi misalnya. Bisa nggak Fikri mencontohkan fatwa apa yang dikeluarkan? Boleh aja responsif, proaktif, atau antisipatif contohnya apa. Ya yang pandemi aja lah, yang dekat-dekat ini. Sejak 2019. Tentang apa? Fatwa apa? Menurut saya fatwa responsif, Pak. Ya, apa contohnya? Contohnya itu tentang vaksin, gitu, Pak. Karena yang waktu lalu itu kan vaksin itu kayak diragukan kehalangannya, gitu, Pak. Jadi itu mereka membahas persoalan-persoalan yang diajukan masyarakat tentang yang keraguan kehalangan vaksinnya, gitu, Pak. Itu menjadi sebuah fatwa, gitu, Pak. Oh, gitu. Kalau diajukan oleh masyarakat, berarti responsif, ya. Itu tadi, ya? Responsif, ya. Oke. Contoh yang lain bisa kita lihat di sini. Nah, ada di jurnal, ya. Jadi, fatwa MOI tentang penyelenggaraan ibadah. Nah, itu mungkin awal-awal dulu, kan? Dalam situasi wabah, sebagai langkah apa? Antisipatif dan proaktif. Jadi, antisipatif itu mencegah sesuatu yang akan lebih parah, misalnya tertular, ataupun bagaimana, ya. Kemudian juga proaktif, berarti inisiatif, gitu, ya. Untuk merespon persoalan tertentu. Nah, itu contoh, ya. Tentang penyelenggaraan ibadah, misalnya. Oke. Ya. Kemudian, proses penyusunan fatwa, kalau kita lihat di sini, ada proses-prosesnya ini sebagai untuk tahu saja, ya. Jadi, ada LP POM MOI, misalnya. LP POM MOI, lembaga pengkajian itu, meminta fatwa ke komisi fatwa. Kemudian diverifikasi oleh ketua komisi fatwa. Ada tim kerjanya melakukan pendalaman pengkajian, ya. Buat makalah atau tulisan terkait, ya. Kemudian, jika diperlukan, bisa diundang tenaga ahli. Nah, untuk memaparkan detil. Oke, lanjut, ya. Baru dibuat tim kerja itu buat draft, kemudian disampaikan di rapat plenonya, disetujui, baru keluar. Nah, ini kurang lebih proses penyusunannya. Jadi, untuk sekedar tahu saja, kalau di komisi fatwa ada seperti ini. Langkah-langkahnya, prosesnya. Oke. Nah, ini. Mengingat saja. Terkait dengan konsep halal, ini sudah kita pernah bahas sebelumnya, ya. Pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau terkait dengan halal, ya. Itu dalam bahasa Arab, kata Arab berarti sesuatu yang diperbolehkan, permit, diizinkan, legal. Tentunya sesuai dengan syariat Islam. Dan tentunya juga baik bagi manusia itu sendiri. Sementara haram adalah kebalikannya dari halal, berarti dia ilegal, dilarang sesuai dengan syariat Islam tersebut. Ya, walaupun kata kunci disini syariat Islam. Tentunya kalau haram bagi syariat Islam, bisa jadi boleh saja bagi syariat agama yang lain. Karena di sini kan konsep halalnya adalah sesuai syariat Islam. Balikannya berarti haram. Sementara hukum yang lain, selain halal dan haram itu kan ada hukum-hukum yang lain, mungkin tersebut sekedar diketahui, ada sunnah, ada makro, ada mubah. Mungkin semuanya sudah bisa membedakan ini. Kalau dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, tidak mendapatkan dosa, misalnya itu sunnah. Justru juga mendapat kebaikan yang lebih. Kalau makro, ditinggalkan lebih baik. Dikerjakan juga tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalau makro. Kalau mubah, boleh. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak masalah. Kalau terkait dengan diet muslim, ini tentunya ada beberapa prinsip juga yang mendasari diet muslim itu sendiri. Pertama, diet seorang muslim itu yang menjadi keyakinannya tentunya adalah halal. Dibolehkan syariat. Yang kedua, toyib. Toyib itu baik. Jadi dia punya manfaat yang baik. Bisa menyehatkan. Tentunya juga toyib itu termasuk keamanannya, kualitasnya, bergizi, seperti itu. Kemudian, kemarin juga sudah kita singgung. Ini kan reminder. Industri halal. Jadi produk bisa juga jasa. Kalau produk halal itu bisa makanan, bisa obat, kosmetik yang halal. Termasuk fashion. Nah, kemudian yang kedua ada jasa atau pelayanan. Itu salah satunya keuangan. Kemudian bisa perbankan, ada syariah. Wisata juga iya. Dan sebagainya. Jadi di dunia ini sekarang sedang menggalakkan industri halal ini. Karena ini menjadi isu yang menarik. Tidak hanya oleh yang muslim. Tapi bagi negara-negara yang lain juga, mereka juga dari sisi pengusaha juga memperhatikan ini. Karena ini kan pangsa. Pangsa pasar. Melihat peluang. Tadi populasi muslim itu besar di dunia maupun di Indonesia. Maka mereka memperhatikan ini. Ini menjadi nilai tambah, nilai lebih, nilai jual dari industri mereka. Dari makanan, obat, kosmetik, fashion, keuangan, wisata. Makanya sekarang galak-galaknya halal, syariah, dan sebagainya. Kita lihat lagi. Nah, makanan halal. Maka makanan halal itu berarti dia tidak mengandung bagian ataupun produk dari hewan yang non-halal itu. Tidak mengandung itu. Ataupun bahkan termasuk juga produk hewan yang tidak disembeli sesuai dengan hukum syariah. Walaupun hewannya halal, tapi tidak disembeli sesuai dengan syariah. Maka juga bisa menjadi makanan yang tidak halal. Seperti itu. Kemudian tentunya tidak mengandung bahan apapun yang najis. Jadi tidak hanya yang mengandung bagian ataupun produk yang non-halal ataupun yang haram, tapi juga tidak mengandung yang najis. Najis itu kan sudah bisa dibedakan kemarin. Sesuatu yang kotor. Ada beberapa tingkatan najis. Nah, itu juga tidak mengandung. Kalaupun mengandung najis, maka dia menjadi haram jadinya. Misalnya air kencing. Itu kan tidak haram ya. Tapi najis. Nah, beda kan. Najis itu kalau dikonsumsi ya, jadi haram. Tidak boleh ya. Karena kan tidak toyip tadi. Jadi haram ya. Oke, kemudian tentunya juga makanan halal itu adalah aman. Tidak berbahaya. Nah, dan makanan halal itu tidak disiapkan, diproses, diproduksi, menggunakan peralatan yang terpentaminasi dengan yang najis. Sesuai dengan syariat. Jadi, yang ini adalah beberapa poin-poin penting dari makanan halal itu. Kemudian, tidak mengandung bagian manusia. Nah, nanti ada beberapa kasus yang ada menjadi saya tugaskan nanti. Kira-kira kalian akan terbantu dengan beberapa clue yang akan saya jelaskan itu ya. Oke. Makanan atau bahan yang tidak mengandung bagian manusia. Ataupun turunannya. Jadi, bagian dari manusia itu yang tidak diizinkan oleh hukum syariat. Karena faktanya ada juga kan. Bahkan bisa jadi ya. Makanan, minuman, obat, kosmetik yang dari bagian tubuh manusia bisa jadi. Kemudian, selama proses persiapan, pengemasan, penyimpanan, transport, makanan itu secara fisik dipisahkan dari makanan lain yang tidak memenuhi persyaratan halal tersebut di atas. Ataupun yang dikatakan najis. Jadi, secara fisik itu dipisahkan. Harus dipisahkan. Agar tidak terkontaminasi dengan benda-benda yang haram ataupun yang najis. Itu ya, makanan halal. Nah, ini juga konsep yang kemarin kita reminder hari ini. Bisa jadi haram itu berasal dari substansinya. Zatnya itu sendiri. Bisa jadi substansinya itu halal, tapi karena sesuatu hal, dia jadi haram. Misalnya seperti yang kita tanyakan tadi di review. Mengingat ya. Mulai dari prosesnya, semuanya lah ini. Bahkan ada sentuhan teknologi, ada cross-kontaminasi, distribusi. Karena sesuatu hal ini, atau peralatan fasilitasnya, bisa menjadi haram walaupun substansinya awalnya halal. Sehingga harus dijamin dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari input, proses, output. Coba kita lihat. Ini salah satu contoh. Kompleksitas produk makanan dan minuman masa kini. Jadi, sebenarnya kan kita udah tahu kemarin. Kalau terkait dengan di luar ibadah, bahwa pada dasarnya kan semua makanan, minuman itu kan hukum asalnya boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Nah, namun ketika terdapat proses ataupun penambahan bahan lain yang tidak diketahui kehalalannya, maka dia jadi subhat. Subhat ini belum tentu halal, belum tentu haram juga. Karena ada proses penambahan. Ini yang harus dikaji. Karena yang halal itu udah jelas. Yang haram udah jelas. Nah, karena ada sesuatu penambahan proses, bahan tambahan. Nah, ini jadi subhat. Subhat ini harus dipastikan dulu. Untuk mastikannya bagaimana? Nah, itulah fungsinya tadi untuk menjamin kehalalan. Ada LPPOM, MUI, ada LPH, ada FATWA MUI, ada lembaga yang ditutup BPJPH. Itu untuk menjamin kehalalan. Memastikan yang subhat ini halal keharam. Ini contoh nih. Yang kemarin kita contohkan nih. Pisang. Pisang goreng kan halal. Tapi penggunaan minyaknya untuk goreng pisang menjadi pertanyaan. Sumber lemaknya itu. Apakah dari minyak nabati, hewani? Nah, hewaninya dari hewan apa? Kalau ada emulsifiernya, ada pewarnanya, bagaimana? Pada minyak itu sendiri kan juga ada penstabil, ada antioksidan, ada pewarna. Nah, itu bagaimana? Minyaknya, baru minyaknya itu. Belum lagi, misalnya minyaknya itu disaring pakai apa. Baru minyaknya, belum wajannya, belum manusianya, belum tempatnya, belum penyajiannya. Banyak sekali faktor-faktor kritisnya itu. Oke. Nah, ini sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Yang haram halal jelas. Yang samar-samar itu yang harus kita perhatikan betul. Agar kita tidak terjatuh kepada yang haram. Itu kan harapannya seperti itu. Karena sangat penting lah prinsip seorang muslim terhadap hal-hal yang subhat ini. Mereka sedapat mungkin menghindarinya. Oleh karena itu perlu suatu jaminan produk halal itu tadi. Oke. Kemudian, pada makanan dan minuman, kehalalannya bisa dilihat dari bahan. Bisa dilihat dari bahan, misalnya bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Bisa juga. Karena apa? Bahan itu bisa berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, hasil rekayasa, ataupun hasil reaksi kimia. Yang kedua, selain bahan, bisa lokasi. Bisa tempat, bisa alat. Bisa juga pemasaran. Bisa distribusi, bisa cara penyajian. Jadi ini yang menentukan juga terkait dengan halal pada suatu produk makanan minuman. Bahan, lokasi, pemasaran. Sehingga kita perlu melihat faktor kunci dari titik kritis itu. adalah kita mesti kendalikan ini titik kritis halal. Analisis setelahannya bisa dari seluruh proses. Dari input, proses, output. Kemudian tentunya disesuaikan dengan asas halal dan haram. Ada dokumentasi. Kemudian dianalisis. Tentunya yang dianalisis apa? Semua sumber daya. Sumber daya dari suatu produk itu. Entah sumber bahannya. Sumber daya manusianya. Fasilitas sarana-prasarananya. Peralatannya. Prosesnya semuanya. Ini yang harus dianalisis. Titik kritisnya dari semua aspek itu yang diperhatikan. Ada tim auditnya. Dan ini adalah syarat suatu produk yang tadi juga ditanyakan dalam review. Mulai dari zaknya sampai penyajiannya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kita akan lihat di sini. Materi kita hari ini terkait dengan titik kritis kehalalan produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Apa saja titik kritisnya? Maka kita bisa lihat dulu ada beberapa sumber haram dalam makanan itu. Tadi dari bahan baku utama. Bisa jadi juga dari bahan tambahan makanan. Bisa juga karena kontaminasi hilang. Nah, ini yang berpotensi menyebabkan sumber haram juga dalam makanan. Oke, kemudian yang pertama kita lihat input. Yang pertama kita lihat input. Nah, bahan baku. Jadi bahan baku yang digunakan itu harus dipastikan kehalalannya. Baik sumber maupun kandungannya. Sumbernya dari mana nih? Hewani, nabati, hewan apa gitu ya. Kemudian kandungannya apa dari bahan baku itu. Kemudian contoh, daging. Kalau daging, pastikan sumbernya daging apa. Kemudian cara nyembelihnya juga menjadi titik kritis. Tidak boleh berasal dari sumber babi dan anjing. Jelas ya. Tidak boleh berasal dari bangkai. Tidak boleh binatang buas. Kemudian yang kedua, darah. Karena haram dikonsumsi. Itu jelas kalau darah. Kemudian kalau ikan halal. Nah, ini bahan baku. Berarti input. Kalau input berarti lihat bahan bakunya apa, sumbernya, dan sebagainya. Caranya nyembelihnya juga. Bahan bakunya apa. Pastikan halal. Sumber dan kandungannya. Bisa juga bahan baku itu tidak mengandung alkohol yang dikategorikan khamar. Terkait alkohol, nanti kita akan lihat fatwa MUI-nya bagaimana. Tapi sebelum kita lihat fatwa MUI-nya bagaimana, Coba, Vivi, bagaimana kira-kira menurut Vivi terkait dengan alkohol. Boleh atau tidak di dalam obat, makanan, minuman, secara kayak gitu. Bagaimana, Vivi? Kalau menurut saya, Pak, alkohol itu mungkin boleh ada dalam obat, padahal makanan, tapi dalam ada batas kadarnya gitu, Pak. Jadi dia tidak boleh melebihi berapa persen gitu, Pak. Jadi kalau misalnya yang terlalu tinggi, kadarnya alkohol itu nanti dalam obat atau makanan itu kan mungkin nanti bisa malah memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh ya, Pak. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya dia masih dalam batas yang wajar, itu tidak masalah. Sudah tahu ada batasan tertentunya, Vivi? Kalau yang saya ingat itu pernah salah, kalau untuk studian obat tradisional itu dia hanya boleh 2 persen, kalau lebih dari 2 persen, tidak boleh. 2 persen, oke. Itu di ketentuan MUI atau di ketentuan farmacope herbal atau gimana? Dari farmacope herbal, Pak. 2 persen gitu ya. Coba kita lihat nanti. Bagaimana kita lihat fatwa MUI-nya ya. Alkohol. Kalau alkohol itu khomar ya. Khomar itu kan istilah dalam Quran ya. Khomar ya. Kalau mau diistilahkan alkohol murni, nggak juga bisa. Karena alkohol itu belum tentu khomar juga. Kalau khomar itu yang jelas-jelas untuk minuman memabukan. Itu jelas haram ya. Misalnya rum, angciu, dan sebagainya lah ya. Minuman-minuman yang termasuk khomar, yang jelas-jelas untuk mabuk gitu. Nah, itu jelas-jelas alkohol yang digunakan untuk mabuk tadi, untuk benar minuman mabuk. Nah, itu jelas haram. Tapi kalau alkohol tertentu, yang memang bukan produksi minuman keras, minuman khomar, itu kita lihat nanti fatwanya. Itu input. Nah, kalau dari segi input bahan baku, dan seterusnya daging, darah, ikan, kita bisa lihat remender ini kemarin. Kita bisa lihat remender ini kemarin, ada jenis makanan minuman yang jelas-jelas diharamkan. Yang tadi juga ditanyakan, mulai dari bakai, darah, daging, babi, dan seterusnya ya. Nah, ada pengecualian ikan. Nah, khomar juga masuk sini, binatang buas. Masuk binatang atau hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Ataupun bahkan tidak disembeli dengan cara yang benar. Seperti itu. Atau bahkan disembelinya dengan nama selain Allah. Nah, itu ya. Kemudian, nah, ini kita lihat. Ringkasan fatwa MUI. Nanti untuk detailnya, kalian bisa share, apa namanya, searching saja di website-nya MUI terkait dengan fatwa ya. Terkait dengan fatwa MUI itu sendiri. Bisa lihat di website-nya. Banyak sekali. Ini ringkasan kurang lebih. Yang pertama, terkait dengan bahan ataupun proses, maka ada babi dan turunannya. Termasuk lemak, asam lemak, protein, rambut, tulang, enzim. Pokoknya babi dan turunannya itu fatwa MUI, haram dan najis. Apapun dari babi dan turunannya, itu haram dan najis. Nah, gitu ya. Oke, kemudian penggunaan babi dalam bentuk apapun, termasuk media fermentasi, penggunaannya sebagai bahan penolong, fatwa MUI, haram. Kemudian, minuman beralkohol atau khamar. Nah, kalau khamar ya, yang memabukan tadi memang jelas-jelas untuk minuman memabukan, itu haram dan najis. Berapapun jumlahnya, mau sikit pun, tidak ada persentase, ini jelas-jelas haram. Nah, kalau yang Vivi sebutkan tadi itu adalah kategori alkohol yang bukan minuman keras ya. Beda ya. Beda, industri-nya beda. Nah, walaupun sama-sama mengandung alkohol. Karena apa? Buah pun punya alkohol di dalam buah itu. Nah, di dalam buah itu kan punya alkohol untuk apa? Untuk menjaga buah itu sendiri kan dari kerusakan busuk, dari hewan-hewan kan gitu. Buah itu sendiri kan punya alkohol. Tapai pun juga punya alkohol. Tapi kalau itu beda ya, alkohol. Nanti ada fatwa yang lain. Tapi kalau minuman beralkohol, memang khamar itu, ya najis, haram ya. Berapapun penjumlahnya. Stetes termasuk haram. Stetes pun gitu. Tapi ada juga hasil samping minuman beralkohol. Hasil sampingnya. Misalnya, hanya dipisahkan secara fisik. Haram. Kemudian ada juga yang direaksikan membentuk senyawa baru. Misalnya ada proses fermentasi. Itu halal. Ada juga ragi. Ragi itu halal. Jika sudah disuci, dicuci dengan apa ya, sehingga aroma, rasa, dan warna birnya telah hilang. Ada juga ya, karena proses pencucian dengan cara tertentu. Sehingga aroma, rasa, warnanya hilang, maka dia jadi halal. Ada juga cuka. Nah, cuka halal. Kemudian apalagi kita lihat? Nah, etanol. Etanol kan alkohol juga. Kalau dari industri khamar, tadi industri minuman keras itu haram. Tapi kalau etanol dari industri bukan khamar, itu boleh. Nah, kalau di sini, persentasenya 0,5 persen. Produk minuman, maksimal 0,5 persen. Kemudian kadar etanol pada produk selain minuman, tidak ada batasnya. Kalau minuman, sekian. Makanya tadi obat, ada yang 2 persen. Bahkan elixir 10 persen kan? Elixir 10 persen. Oke. Karena dia sebagai pelarut di situ. Melarutkan zat aktif. Nah, di sinilah yang menjadi perdebatan. Ada orang yang tidak mau mengkonsumsi obat-obat karena dia mengandung alkohol. Alkohol kan berapapun tadi haram. Tapi di sini ternyata ada 2. Beda. Kalau alkohol itu dari industri yang khamar, memang haram berapapun jumlahnya. Tapi kalau dari industri bukan khamar, industri memang alkohol sebagai pelarut obat-obatan misalnya, itu beda lagi ya. Contohnya bisa untuk rasa, fragrance, ekstrak, tanaman, kecap, obat, dan kosmetik. Juga ada etanol di situ sebagai pelarut dan sebagainya. Nah, kalau bahan mikroba dan produk mikrobial, ini kan terkait dengan bahan ya. Itu halal ya mikroba, produk mikrobial. Selama tidak membahayakan dan tidak terkontaminasi nyajis berasal dari babi atau turunannya. Jika nyajisnya itu berasal dari bukan babi dan produk yang dipisahkan dari media, kemudian dicuci secara syari, maka produk tersebut halal ya. Jadi seperti itu. Kemudian, kelinci. Nah, ada juga kelinci. Halal ya. Kepiting. Halal, selama tidak berbahaya. Ini kan terkait dengan bahan ya. Makanan, minuman, obat, kosmetik. Ini setiap item nih fatwanya sendiri-sendiri ini ya. Jadi untuk lebih detilnya, pembahasannya, dalilnya, sebagainya macam, sampai kesimpulannya bisa lihat di fatwa masing-masing. Searching aja keluar. Nah, ini sudah dirangkum lah seperti itu. Biar mudah aja ya melihatnya bahan apa, fatwanya gimana. Bahan. Pewarna kokinial. Nanti kita lihat ya. Pewarna kokinial juga ada pembahasan berikutnya. Itu fatwa MUI-nya halal. Nanti kita akan lihat dari fatwanya Malaysia. Ada juga ya. Karena saya dapatkan dari narasumber Malaysia, Universitas Malaysia Sabah ya. Nah, pewarna kokinial, halal, suci, karena memiliki manfaat tidak membahayakannya. Nanti kita lihat kokinial ini apa sih sebenarnya. Nanti kita lihat sebagai wawasan. Selak ya. Halal, suci, karena tidak membahayakan. Cacing, jangkrik. Ini juga ada obat yang dari cacing lah ya. Vermik lah, macam-macam lah ya. Kita lihatlah di sini. Ada pendapat ulama, beberapa imam itu, menyatakan halal mengkonsumsi. Selama membawa manfaat, tidak membahayakan kesehatan. Tapi ada juga pendapat ulama yang cacing itu haram. Jadi ada dua pendapat di situ. Tergantung yang digunakan pendapat yang mana. Tapi ada ulama yang halal, menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ada juga tentang jangkrik, itu termasuk juga obat kosmetik, dikonsumsi atau jual, itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan mood orang. Kodok. Nah, kodok juga ada pendapat imam yang beda ya, karena fikih, perbedaan fikih, usul cabang ilmu gitu kan. Perbedaan pendapat. Jadi ada juga yang mengatakan haram. Ada juga misalnya zumhur ulama sebagian besar ya, termasuk mazhab safi'i haram, mengharamkan kodok. Karena hidup dua alam dan sebagainya ya. Kemudian ada juga sih ulama, imam mali, salah satu imam mazhab ya, halal. Jadi ada dua pendapat juga. Kopi luwak, nah ini juga sering dulu ya, kasus waktu zaman-zamannya kopi luwak. Karena dia masuk dalam badan, dimakan oleh burung, jadi peses kan najis, macam mana tuh gitu kan. Sehingga kan MUI bikin fatwa, gimana nih dikaji gitu ya. Maka di situ fatwanya halal. Selama kulit bagian dalam kopi masih utuh. Masih dapat tumbuh jika ditanam. Dan biji kopi itu kan dicuci dengan air mengalir, sehingga terbebas bersih dari peses luwak. Nah, biji kopi yang kulitnya tidak utuh, rusak atau pecah atau retak, berarti kan bisa jadi kemasukan peses luwak tadi, najis kan. Maka itu tidak boleh tercampur gitu. Karena nanti bisa menjadi penyebab ketidakhalalan tadi. Selama dia bijinya masih utuh, dianggap dia tidak kontaminasi dengan biji kopi itu. Jadi bisa dicuci, bisa dibersihkan, sehingga najisnya bisa hilang. Itu catatannya ada tuh. Placenta. Bagaimana kalau placenta dari manusia? Kalau manusia tadi kan udah jelas haram ya, kalau menggunakan bahan manusia. Tapi kalau dari hewan halal, ya halal gitu. Tapi kalau dari hewan yang haram, ataupun bangkai hewan, ya haram. Kalau hewan yang halal, ya penggunaan obat luar. Penggunaan luar dan obat, jika diambil dari hewan halal hidup, dari proses melahirkan, atau diambil dari hewan yang disiplin secara halal, ya halal. Kemudian bagaimana dengan produk genetik modified organism? Jadi ada genetik gitu ya. Mubah. Nah, kalau produk-produk genetik itu mubah. Mubah itu boleh berarti. Jika punya manfaat dan tidak membahayakan, tentunya gen bukan berasal dari hewan haram. Itu catatannya. Dan bukan dari manusia. Jadi dia sifatnya mubah. Karena itu suatu ilmu pengetahuan dari teknologi. Mubah genetik, modifikasi genetik. Nah, dilihat dulu gennya dari mana, nih. Sarang burung. Nah, itu juga dulu pernah ditanyakan, sehingga MUI bikin fatwa yang halal. Kemudian ulat sutra, suci. Nah, digunakan untuk produk luar. Kemudian bikicot, haram. Jika untuk internal. Suci, boleh digunakan untuk penggunaan luar. Kalau punya manfaat dan tidak membahayakan. Ternyata itu ada kategori itu untuk luar, untuk dalam. Bisa beda, deh. Jadi di sini yang suci itu untuk luar. Haram digunakan internal. Kemudian ternak dari pakan yang kotor. Jadi ada juga ternak dari pakan yang kotor. Jadi ternak itu diberi pakan, kan ya? Pakan yang kotor atau bahan dasar pakan kotor, tapi jumlah yang kotornya lebih sedikit dari pakan yang bersih, maka bisa dikonsumsi daging atau susunya. Entah ternak ayam, gitu kan. Ada kecampur yang kotor, tapi jumlah yang kotor lebih sedikit, bisa. Kemudian ternak yang disebutkan pada poin satu tadi, kalau diberi pakan dari bahan yang haram atau turunannya itu, tetapi tidak menyebabkan perubahan aroma, rasa, dan tidak berbahaya untuk konsumen, maka boleh dikonsumsi. Tetapi jika menyebabkan perubahan aroma dan rasa, misalnya sampai menyebabkan hewan itu tadi berbau ataupun berasa beraroma yang haram tadi itu, setelah diberikan pakan itu, maka ternaknya jadi haram. Contoh lele. Lele itu kan makan kotoran, najis ya. Makanya nanti ada suatu penangkaran gitu. Jadi lele itu biasanya, kalau dalam hukum Islam itu seperti dibiarkan dulu gitu, sebelum dikonsumsi itu. Kalau dia di tempat umum lah ya, karena dia kan mengkonsumsi misalnya makanan yang najis, kotor. Jadi dia dibiarkan dulu dengan asumsi tubuhnya akan recovery dari benda-benda yang najis tersebut. Jadi dia bisa recovery sehingga tidak terkandung lagi di dalam bahan makanannya, di dalam tubuhnya ya, sehingga bisa dikonsumsi. Kemudian pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan lain yang haram itu haram. Dan tidak boleh memperjual belikannya. Pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya ya. Nah itu haram tidak boleh diperjual belikan gitu. Kemudian itu sesuai syariat Islam ya. Kalau syariat agama yang lain tentunya beda ya. Kalau kuku, rambut, dan semua bagian dari tubuh manusia, suci itu semua. Tapi dilarang gitu. Untuk pangan obat kosmetik. Dari manusia itu semua bagiannya itu suci, tapi tidak boleh dilarang ya. Untuk makanan, obat, kosmetik. Nah kalau dari hewan, itu kalau disembeli dengan syariah ya halal. Untuk pangan obat kosmetik. Kemudian kalau tidak disembeli dengan syariah, itu suci dan dapat digunakan untuk produk penggunaan luar. Tapi kalau digunakan untuk dapat digunakan untuk produk non-pangan. Jadi non-pangan tidak dimakan. Kalau dia tidak disembeli dengan secara syariah. Jadi untuk non-pangan. Termasuk obat luar dan kosmetik, tetapi haram untuk dimakan. Jadi dia hanya untuk yang luar. Tapi kalau untuk dalam dimakan, ataupun jadi obat yang obat dalam, maka itu haram. Kalau yang tadi tidak disembeli sesuai syariah. Kemudian kulit hewan halal atau non-halal, kecuali anjing dan babi, setelah disamak adalah suci. Jadi ada kulit yang disamak, tapi kecuali anjing dan babi. Itu jadi suci. Dan dapat digunakan. Misalnya untuk bikin tas, sepatu, dan sebagainya dari kulit-kulit itu. Baik yang halal ataupun non-halal, kecuali anjing dan babi. Bahan yang diproduksi dari lebah halal dan suci. Karena punya manfaat, tidak bahaya, madu, semuanya dari lebah itu halal. Kemudian kalau standar halal untuk produk kosmetik dan penggunaannya, itu boleh kalau dia bahan halal dan suci. Haram kalau dia bahan tidak halal untuk kosmetik dalam, yang bisa termakan. Jadi diharam jika menggunakan bahan tidak halal untuk kosmetik dalam yang bisa termakan. Diperbolehkan menggunakan etanol non-homar. Tadi catatannya. Bukan etanol yang homar. Tanpa batas residu. Jadi boleh, tapi etanolnya itu yang non-homar. Karena tadi ketentuan etanol kan ada dua. Kalau obat dan pengobatan, maka obat harus menggunakan bahan yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menggunakan bahan haram dan tidak suci, maka haram. Tapi ada ketentuan yang ketiga. Dia dari mengandung bahan yang haram, tidak suci, itu haram secara hukum. Seawalnya, ada kecuali. Nah, ini yang biasa menjadi ditetapkan untuk vaksin ataupun untuk suatu produk-produk obat dan tertentu. Jadi kalau obat itu misalnya, ataupun vaksin, darurat, emergensi. Maka itu, walaupun tadi misalnya awal fatwanya haram, maka biasanya fatwanya itu menjadi mubah. Jadi boleh. Karena darurat alasannya. Tidak ada bahan lain sebagai pengganti. Belum ada bahan halal untuk obat tersebut, belum ditemukan misalnya. Bahan halal untuk obat tersebut belum ditemukan. Nah, tentunya pernyataan darurat dan belum ada pengganti itu, belum ada alternatif yang halal itu, tentunya atas rekomendasi dari pihak yang kompeten. Entah itu tenaga kesehatan, ataupun oleh ulama dan sebagainya. Orang yang kompeten di bidangnya. Bukan kita orang umum untuk mengatakan darurat ataupun belum ada alternatif. Jadi begitu ya. Sehingga muncullah fatwa nanti. Bagaimana? Melihat kondisi. Nah, itu beberapa ringkasan fatwa terkait dengan bahan, input tadi. Kemudian bahan itu juga ada bahan tambahan. Misalnya perasap warna, emulsifier, pengembang, pemanis, dan sebagainya. Bisa bersumber dari hal-hal yang memang halal misalnya. Semuanya harus dipastikan bahan tambahan itu juga dipastikan kehalalannya. Kemudian, selain itu juga ada berbagai macam pelarut, katalis, enzim, air, puas, gelatin. Nah, itu kan juga harus dipastikan bahan tambahan-tambahan ini kehalalannya. Dan perlu untuk meyakinkan. Tentunya juga tidak tercemar oleh najis. Kata kuncinya juga. Karena najis sudah jelas. Kalau yang tercampur dengan benda najis itu menjadi haram nanti. Najis itu adalah suatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak setahnya ibadah. Ada juga nanti dalam istilah-istilah paper biasanya itu ada muta najis. Kalau muta najis itu, benda itu bisa jadi halal, tapi dikena benda najis. Jadi muta najis. Nah, ini juga benda yang najis atau muta najis itu haram di maka. Dengan ada tiga tingkatan najis itu berat, sedang, dan ringan yang kemarin sudah disinggung. Ini sebagai reminder saja. Kemudian, ini ada beberapa contoh bisa dilihat di lampiran ini. Lampiran SK nomor sekian dari MUI itu. Daftar bahan tidak kritis. Ada pewarna, ada berbagai macam pewarna. Tidak kritis. Artinya bisa. Tidak kritis itu berarti boleh saja tidak menjadi titik kritis yang diragukan. Ini pewarna-pewarna ini. Kemudian, antioksidan sintetik, BHA, BHT, BPHQ. Ini tidak kritis juga. Bahan nabati. Kalau nabati sih biasanya oke lah ya. Hewani biasanya itu. Bahan nabati, olahan atau hasil olahan nabati, tepung-tepungan ini berbagai macam tepung. Tapi nanti juga bisa jadi. Bahan nabati ini ada kontribusi. Hewani juga misalnya penambahan sistein. Nanti kita lihat sistein itu di belakang. Karena bisa jadi di tepung itu ditambah sistein sebagai improving agent. Untuk memperbaiki, meningkatkan sifat tepung. Bisa jadi. Ditambah sistein. Jadi tambahannya ada lagi. Berarti harus dipastikan dulu. Bahan tambahannya ini gimana. Sistein itu gimana. Kaji lagi bagaimana fatwanya dan sebagainya. Kita lihat nanti sistein di selanjutnya. Oke, ada lagi berbagai macam nih. Bihun, minyak nabati, oke. Bijen ataupun saitun. Kalau bahan hewani, yang tidak kritis itu bahan dari hewan halal. Udah jelas ya. Madu, susu, telur dari hewan halal. Hewan air. Mau itu segar, beku, kering, asin. Tidak kritis. Tidak kritis itu berarti aman saja. Nah, ini coba kita lihat. Ini saya dapatkan juga dari salah satu webinar. Ini sumbernya yang memberikan materi. Juga menyampaikan dari Malaysia. Seperti itu dari Fakultas Makanan, Nutrisi, UMS, Malaysia Sabah. Ini ada lima isu yang membutuhkan suatu sorotan. Tadi di fatwa MUI ada disinggungkan. Kokhiniel, apa tadi, Rami Diani, fatwanya. Ingat ya tadi yang saya merahkan, Kokhiniel. Apa tadi, Rami Diani? Saya ya, Pak, ya. Ingat ya tadi ada? Halal, Pak. Halal tadi. Oke, apa tuh Kokhiniel, tahu nggak? Sumpat searching? Belum ya? Belum pernah dengar sih, Pak. Cuman kalau dari baca sih, kayaknya bahan kewarna. Nah, ini ya. Oke, coloring agent. Oke, kita lihat. Tadi fatwa MUI halal. Kalau ini kita lihat juga disini ya. Lecithin. Nah, lecithin emulsifier. Mungkin kalian nanti kalau dalam formulasi akan pernah dengar lah nanti lecithin. Udah pernah dengar lah ya harusnya ya. Emulsifier. Ada juga yang tadi, sistein. Salah satu yang tadi ditepung kan? Nah, disini ada contohnya untuk improving agent. Contohnya adalah L-cystain. Nanti kita lihat gelatin. Nah, ini kan geling agent. Gelatin, sering juga nih. Nah, untuk kapsul kan juga ada gelatin. Gantung gelatin dari apa. Plasma protein. Protein plasma. Nah, untuk mengikat air misalnya. Water bending dan sebagainya. Kita lihat nanti. Protein plasma. Plasma itu berarti dari sesuatu darah kan gitu ya. Diambil dari darah kan. Ada plasma, ada serum kan. Kita lihat nanti. Nah, ini isu-isu yang perlu sorotan. Karena ini bisa jadi produk-produk makanan, minuman, obat nih. Baru lima contoh nih ya. Kita lihat. Satu, kohenial. Tadi kan belum sempat lihat apa itu. Nah, ini sebenarnya dia itu dari suatu serangga lah. Seperti itu. Jadi serangga itu ada menghasilkan asam karminat. Tentunya fungsi asam ini untuk menghalangi predasi oleh serangga lain. Jadi predasi itu kayak makan-memakan. Sama organisme itu. Kanibal ya. Jadi antara interaksi biologis antara makhluk hidup itu saling membunuh, makan, saling mengusah. Predator lah begitu. Jadi istilahnya predasi. Jadi adanya asam karmiat pada serangga. Mungkin kalau kalian pernah cium bau asam karmiat pada serangga. Bahkan digigit serangga lah ya. Itu kan luar biasa itu. Jadi itu memang untuk menghalangi agar dia tidak dimangsa oleh hewan lain. Nah, asam karmiat itu bisa diekstraksi. Sehingga pada akhirnya dicampur dengan garam aluminium kalsium. Bisa jadi pewarna karmin. Sesuai dengan namanya karminat lah ya. Jadi karmin. Mungkin kalian sudah pernah dengar pewarna karmin. Nah, itulah dari kohinial itu tadi. Kohinial itu tadi. Pewarna karmin. Dari serangga yang mengandung asam karminat tadi. Pewarna. Emang kan tadi coloring agent. Nah, ini kohinial. Pernah mungkin lihat serangga ini? Biasa di rumah ataupun di pohon kan? Nah, serangga ini. Kita lihat ya. Di sini. Nah, ada di salah satu produk. Misalnya yang ada ditulis itu. Karmin. Nah, ditunjukkan di situ ada karmin. Nah, ada di situ. Salah satu karmin. Jadi ini sebagai pewarnanya dari karmin. Berarti dari serangga tadi. Jadi warna merah gitu ya. Kemudian, kohinial itu sendiri apa? Nah, itu serangga. Serangga betina. Dia tidak bahaya. Dan zap pewarna apapun yang dihasilkan darinya dapat digunakan oleh manusia. Jenis hewan yang darahnya ini tidak mengalir. Jadi kan darahnya tidak mengalir. Oke ya. Jadi bagaimana? Jadi penggunaan pewarna kohinial ini dalam makanan, minuman, dan barang itu diperbolehkan. Ini menurut Komite Fatwa Dewan Fatwa Nasional untuk Urusan Agama Islam Malaysia. Nah, tentunya tadi di MUI juga sama. Halal ya. Kalau di Malaysia juga diperbolehkan. Karena apa? Serangga itu sendiri halal. Jadi zat yang dihasilkannya pun halal juga ya. Tidak berbahaya gitu kan. Kata kuncinya di situ. Maka bisa digunakan. Dan hewan tersebut darahnya tidak mengalir. Nah, kan ya serangga-seranggaan itu bisa jadi halal di situ ya. Karena tidak mengalir darahnya. Karena kan kalau ada darahnya mengalir itu kan nanti jadi kena sumber darah lagi ya. Jadi makan darah juga jadinya. Nah, kita lihat lagi contoh ini di produk. Ini hewannya kayak gini. Sering mungkin kalian lihat. Ada juga kodenya itu kadang tidak ditulis kodenya. Atau kermin ya. Tapi ada colors E120. Nah, ini adalah kode untuk koheniel. Ada di bungkus produk tertentu misalnya. Nah, itu adalah koheniel. Jadi, kalau beli barang silahkan belajar-baca juga ya. Ingrediennya, komposisinya. Sambil belajar ya. Titik-kritis, titik-kritis itu. Kadang kode-kode seperti ini kita enggak tahu. Kode yang mana satu yang misalnya mengandung babi. Misalkan ada kode-kodenya misalnya. Atau paling gampang kan lihat logo. Logo halal MOI. Ini contoh lain lagi ya di minuman. Koheniel ekstrak. Nah, jadi ekstrak dari serangga. Warna merah. Untuk minuman, untuk kue, ajar-ajar, segala macam. Boleh. Halal ya. Yang kedua, lecithin. Nah, lecithin itu kan awalnya diisolasi dari kuning telur. Dia emulsifier. Emulsifier. Yang sangat baik ya. Zat menstabilkan emulsi ya. Kita tahu lah emulsi itu enggak bisa campur kan. Antara dua cairan itu. Air minyak. Maka ada lecithin sebagai emulsi salah satunya. Emulgator ya. Emulgator. Seperti misalnya produsen makanan. Yang berasal dari sumber hewan maupun tumbuhan. Kalau yang sering dikenal itu juga lecithin dari kedelai. Tumbuhan. Oke lah ya. Kalau dari tumbuhan kedelai, oke ya. Sumber kedelainya oke. Halal. Bagaimana dengan hewan? Tergantung sumber hewannya lagi kan gitu. Lecithin. Ini tugas pertama. Silahkan dicatat screenshot ataupun apa. Diingat tugas satu. Ada beberapa nanti. Bagaimana pembahasan part YMUI tentang lecithin yang berasal dari hewan. Ada enggak kajiannya? Silahkan bisa di searching-searching. Lecithin yang terkait dari hewan misalnya. Oke itu yang pertama. Kita lanjut. Nah ini lecithin emulgator ya. Tau lah ya emulgator. Gimana caranya dia sebagai emulsifier yang baik. Dia bisa menyatukan air dan minyak yang awalnya tidak bersatu. Karena membentuk seperti misel seperti itu. Nah misalnya diingredientnya emulsifier. Soy lecithin. Nah lecithin dari kedelai oke ya. Kemudian ada lagi di produk yang lain ini. Soy lecithin. Nah jelas. Kalau dari hewan, bagaimana kira-kira? Apakah ada kajiannya? Silahkan nanti kalian bisa cari. Bisa tulis. Apa namanya. Pembahasan singkat. Dan sumbernya dari mana. Nanti kalian bisa tulis, catat. Kemudian nanti dikirimkan di Google Classroom. Singkat aja intinya apa. Pembahasannya apa, sumbernya apa. Kemudian bisa jadikan ini. Ini masih lecithin ya. Yang ketiga, cysteine. Nah tadi yang salah satunya bisa ditambahkan di tepung. Nah kalau cysteine ini bisa berasal dari protein. Termasuk protein hewani dan rambut. Hewani dan rambut. Hewan apa? Rambut siapa? Nah kan gitu. Nah salah satu aplikasi terbesarnya dari cysteine itu agen penambah rasa. Maksudnya di improving agent. Jadi bisa nambah rasa, bisa juga agen produksi. Nah kalau dia reaksikan dengan gula. Dengan reaksi maillard itu menghasilkan rasa daging. Bisa juga ternyata agen rasa gitu. Jadi rasa daging dia gitu. Padahal bukan daging asli gitu. Tapi rasa daging. Jadi kayak agen perasa gitu ya. Penambah rasa. Juga bisa juga ini untuk alat bantu pengolahan untuk lembut adonan, pemanggang. Jadi juga cysteine ini untuk itu. Nah kemudian kalau kita lihat beberapa penelitian, beberapa informasi terkait lecithin. Di dalam daging itu juga kita bisa lihat konsentrasinya ini. Dosisnya ya. Jadi makin meningkat juga. Jadi artinya ini berbagai macam perubahan, perbandingan volume dari roti ya. Yang ditambahkan dengan cysteine. Nah kemudian kita lihat. Nah ini kayak ilustrasi. Jadi ada kayak rambut-rambut gitu. Itu maksudnya sebagian besar juga ya. Komposisi di roti. Nah itu adalah cysteine yang didivide dari human hair. Dari rambut manusia. Coba nanti kalian baca lebih lanjut ya. Kira-kira ada nggak kajian fatwa MOI terkait cysteine. Memang sebagian besar ya dari rambut nih. Tadi kan dari rambut. Bisa juga dari protein hewani, bisa juga rambut. Tapi ada juga di rambut manusia. Nah ini contoh di India misalnya. India kan ya. India ya. India's human hair. Nah industri ada industri-nya ternyata. Industri rambut manusia India just keeps growing. Wah itu. Coba lihat. Dia lagi produksi home industry sepertinya tuh. Lagi ngolah-ngolah rambut. Mungkin habis kunting rambut. Dikumpulkan. Dibersihkan. Gitu-gitu ya. Jadi cysteine. Ada persen-persennya gitu kan. Jadi cysteine. Rambut anak. Human. Dan segala macam. Ada. Tengok kalau kita lihat tuh. Persentase cysteine-nya. Apa nggak? Menggiurkan kan. Dari manusia itu. Tinggi tuh. Anak-anak umur sekian. Sekian sampai manusia. Sekian belas persen. Coba dari hewan-hewan nih. Dari bebek. Lebih kecil kan. Wah Mbak Arti kan lebih potensi besar nih. Randemennya besar nih dari rambut manusia nih. Nah itu kan alasan produksi kan gitu. Bagaimana rambutnya yang besar kan menguntungkan Mbak Arti. Nah kira-kira coba. Kalian nanti tugas yang kedua. Karena kan kita tadi tahu. Bahwa fatwa MUI sebagai dasar standar halal. Maka tugas yang kedua kan. Bagaimana pembahasan. Ada nggak pembahasan yang membahas cysteine ini. Fatwa MUI. Ataupun yang sejenis lah ya. Tentang cysteine yang berasal dari hewan. Bulu. Dan atau rambut. Entah manusia apalah gitu ya. Ada nggak membahas cysteine. Atau kalau tidak ada membahas cysteine. Membahas yang terkait lah. Nah gitu ya. Hewan, bulu, rambut manusia. Oke itu yang kedua. Gelatin. Nah ini juga bisa dihidrolisis parsial ya. Dari kolagen hewan. Dari jaringan ikat gelatin. Dari hewan kolagen ya. Sumber tertingginya kulit babi. Makanya sering juga digunakan gelatin babi. Tapi juga dari sapi ada. Tapi lagi-lagi memang babi ini ya. Tinggi dia. Nah gitu. Kayak tadi manusia kan. Cistainya tinggi. Ini dari kulit babi tinggi. 46 persen. Sumbernya. Gelatin ya. Sapi sekian. Dari tulang sekian. Dari sumber lain sekian. Maka kalau gelatin. Bapak dilihat dulu gelatin apa. Kalau gelatin babi. Bagaimana fatwanya. Kira-kira. Kiritisnya kan gitu ya. Nah dia sebagai stabilizer yang baik ya. Karena jaring mengikat air ya. Aksi perlindungan koloid juga gelatin ini ya. Kemudian banyak digunakan di makanan, farmasi, fotografi, dan produk teknis ya. Kemudian produsen utamanya ini seluruh dunia banyak ya. Vendor-vendornya ini berbagai negara nih banyak ya. Gelatin. Jadi kemudian ini contoh di produk ya. Ada misalnya ingredientnya ada gelatin. Tertulis gelatin. Maka gelatin apa kan gitu. Ada lagi hidrolis gelatin. Jadi hidrolisis dari gelatin. Ada contoh produk-produk gitu ya. Kemudian itu gelatin. Tergantung ya gelatin apa dulu. Itu kan. Kalau dari kulit babi. Nah itulah makanya. Kalau ada logo halal kan jelas. Oh halal. Berarti ini udah jelas lah. Gelatin halal lah ini. Kalau tidak ada logo. Ya kita nggak tahu sih. Belum tentu haram juga gitu. Tapi intinya kalau ada logo. Tambah yakin. Ada jaminan. Begitulah. Tapi kita tidak boleh ya. Yang tidak ada logo. Halal berarti dia haram. Belum tentu. Jangan sampai kita mengklaim. Memfitnah nanti jadinya. Tapi kalau sudah ada logo. Terjamin. Tapi lihat dulu logonya palsu atau asli. Sama juga kayak nomor izin edar obat kan bisa dipastikan di Bepom. Demikian juga dengan kehalalan. Bisa dicari nanti di aplikasi halal. Produk halal MUI di Playstore. Di website-nya segala macam. Yang kelima. Terakhir dari contoh kasus ini adalah protein plasma. Nanti saya akan tanya kalian. Terkait protein plasma. Silahkan perhatikan dulu narasinya. Protein plasma ini banyak digunakan. Di produk daging. Karena fungsinya ini. Macam-macam ini fungsinya ini. Ada juga protein plasma meningkatkan tekstur gel. Ada namanya produk surimi. Kalau di Malaysia itu ada namanya surimi. Jadi itu kayak produk daging ikan lumat. Surimi itu kurang lebih. Daging ikan lumat yang telah dicuci dengan air. Dicampur dengan krioprektan untuk penyimpanan beku. Jadi dia itu protein larut air. Kemudian ini dikeluarkan selama proses pencucian. Kemudian daging ikan giling yang telah dicuci akan mengandung sembilan besar protein serat yang larut. Jadi selain itu juga penggunaan surimi ini kayak bisa mempertahankan produk itu menjadi lebih awet lah seperti itu ya. Jadi lebih awet, lebih tahan simpang. Bahkan bisa setahun gitu ya. Nah mengandung enzim protease alkali. Kemudian protein plasma itu untuk mencegah pelunakan gel. Jadi dia lebih stabil. Menghambat apa? Bagaimana caranya dia mencegah itu? Menghambat aktivitas protease. Jadi tidak mudah lunak gelnya itu. Sehingga degradasi proteinnya itu bisa dihambat. Karena aktivitas proteasenya dihambat. Jadi protein plasma seperti itu. Nah salah satunya di surimi itu. Surimi itu bisa ada di berbagai macam makanan ya. Sosis, segala macam. Jadi kita lihat. Nah protein plasma itu sumbernya apa? Darah. Gimana menurut kalian nanti? Ada pertanyaan saya. Nah kemudian protein plasma itu dari darah. Darah apa? Bisa dari PPP atau BPP. BPP itu apa? POP-PORCINE. POP-PORCINE ya. Nah ada juga yang BIF-BOFIN ya. Nah BIF-BOFIN. BPP. Ada juga yang POLRI-CHICKEN ya. CPP. Dan ada juga ikan salmon. Jadi ini singkatannya ya. Ada POP-PORCINE. Ini kan dari babi kan. BIF-BOFIN ini kan sapi ya. Ada juga yang unggas ayam ya. Ada ikan. Nah tapi ini kan asalnya kalau kita lihat darah. Kita sentrifugasi. Maka kan akan ada apa? Yang mengendap itu eritrosit. Kemudian ada platelet apa tengah-tengah itu. Dekosid. Dan di atasnya itu kan adalah plasma ya kan. Nah inilah deh plasma ini. 55% total dari darah itu. Nah itulah yang digunakan. Nah berdasarkan studi yang dilakukan. Bahwa yang PPP tadi dari POP-PORCINE dari yang babi tadi itu. Kinerjanya itu lebih baik kalau dibandingkan dengan BIF-BOFIN ya. Dari yang sapi itu. Untuk penghambatan enzymatik dan peningkatan jeloh. Lebih baik ternyata yang dari yang POP-PORCINE itu. Protein plasmanya. Walaupun sama-sama bisa bekerja yang bagus ya. Tapi yang lebih baik yang POP-PORCINE. Nah ini ada hasil penelitian. Ini juga salah satu narasumber tadi. Nurul hudan. Kemudian isu halal ya. Dalam proses surimi dan surimi best food product. Jadi ada surimi dan makanan. Yang mengandung surimi lah seperti itu. Ada kajian di sini. Ada BPP. Ada PPP. Ternyata yang PPP itu. Yang dari POP-PORCINE itu lebih baik aktivitasnya. Persen penghambatannya. Kalau kita lihat lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Ini yang warna coklat dibandingkan yang merah. Ada yang sama. Ini lebih tinggi. Maka kan kesimpulannya dia lebih baik. Dari yang sumber sapi. Nah kita lihat lagi. Ini bisa dalam banyak makanan ini. Bisa terjadi dalam banyak makanan yang surimi tadi. Yang dari plasma darah. Sosis. Bakso. Mie. Krupuk. Segala macam. Dan ini hasil penelitian salah satu yang dipublikasikan dari penulis itu tadi. Yang narasumber tadi. Jadi hasil penelitian ini. Tiga dari dua belas produk yang berbasis surimi yang diuji. Itu menunjukkan hasil positif pada amplifikasi menggunakan primer spesifik bovin. Daging sapi ya. Pakai bovin ya. Nah sehingga status halal dari produk ini diragukan oleh konsumen muslim. Pertanyaan saya. Kenapa status kehalalannya diragukan? Silahkan. Ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa diragukan? Ayo. Apa? Ini nggak perlu ditugaskan. Jawab aja di sini. Kalian ada lidah, Pak. Risk score ya. Dari darah ya. Dari darah ya alasannya ya. Diragukan. Jadi di sini kalau dia misalnya banyak ternyata tiga dari dua belas produk. Kita lihat ini tiga nih ya. Satu, dua, tiga. Ada pembandingnya gitu kan. Nah ternyata positif dari dua belas produk itu pada amplifikasi menggunakan primer spesifik bovin itu. Sehingga kesimpulannya diragukan. Berarti kan kemungkinan dia itu mengandung plasma darah tadi dari yang bovin itu ya. Kenapa diragukan pertanyaannya? Kan gitu. Tadi jawabannya darah kata kuncinya. Oke. Karena kita udah jelas tadi ya. Darah itu kan jelas haram gitu kan. Kita lihat. Surimi. Maka di sini diperlukan tenaga ahli. Apa namanya cendikia. Apa itu surimi. Segala macam. Produksinya bagaimana. Maka berdasarkan literatur kan bahwa surimi itu daging yang dilumatkan. Bahan makanan dari ikan yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Kemudian biasanya dikemas. Jadi makanan jadi. Pokoknya dia bisa jadi lebih awet lah seperti itu. Baik teksturnya stabil gitu ya. Dan dia ada di berbagai macam produk makanan. Nah perlu kita ingat di sini. Hasil penelitian juga ternyata ya. Ternyata di Malaysia tadi itu. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kestabilan kualitas surimi. Maka protein plasma darah hewan telah dicampur ke dalam surimi. Jadi yang dicampur ini yang jadi masalah. Plasma protein darah hewan menjadi dicampur. Nah sementara plasma protein darah itu kan asalnya dari darah tadi. Dicentrifuse kan. Maka berdasarkan Quran kalau darah itu kan haram gitu. Nah digunakan dalam makanan. Tanpa melihat jumlahnya. Banyak sedikit tetap haram. Makanya tadi diragukan tadi. Maka dia di situ ketik kritisnya. Dalam surimi ternyata ada campuran plasma protein darah. Walaupun sapi tadi. Misalnya gitu ya. Tapi darah kan. Oke. Nah. Coba dicari. Yang ketiga dan keempat. Bagaimana fatwa MOI tentang protein plasma. Temukan. Mungkin beberapa ringkasan itu udah ada. Tapi coba temukan fatwanya. Sehingga protein plasma itu bisa untuk makanan, obat, dan kosmetik. Dan juga placenta. Nah. Untuk obat dan kosmetik. Oke ya. Oke lanjut. Nah ini mungkin hampir sama lah dengan yang gambar kemarin. Sebenarnya ini babi dan turunannya berbagai macam. Ya mulai dari kulit. Darah, lemak. Semuanya ini. Semua dari babi. Ini bisa digunakan dalam berbagai macam. Kalian bisa lihat nanti di website-nya halalmoi.org ya. Gambar ini. Nah. Kalau kulit itu untuk apa? Banyak sekali nih kulit. Kolagen. Kemudian gelatin. Gelatin itu bisa es krim, yoghurt, macam-macam produk. Kemudian dari lemak. Untuk ya macam-macam lah ini. Kemudian dari rambut. Dari tulang. Untuk karbon aktif. Nah maka tadi yang kritik-kritis yang minyak tadi itu kan ada penyaring ya. Yang tadi kita contohkan pisang goreng itu ada minyak. Nah lihat dulu karbon aktifnya untuk nyaring ini. Ternyata karbon aktif itu bisa dari tulang. Tulang siapa? Tulang babi bisa jadi. Nah. Kemudian ada lagi enzim, pankreas, intestin. Bisa untuk casing saus. Bisa pankreasnya untuk insulin. Enzimnya bisa untuk keju. Kemudian lah macam-macam lah. Banyak sekali. Lemak segala macam. Nah banyak sekali. Oke ya. Kita lihat juga selain babi dan turunannya. Juga ada material haram. Benda-benda haram yang lain ya. Seperti apa ya? Human body. Jadi manusia. Apapun lah bagiannya. Misalnya rambut. Rambut tadi bisa sustain. Sustain bisa untuk memperbaiki tadi roti. Sessioning ya. Bumbu ya. Bisa untuk perasa. Bisa juga misalnya benda haram yang lain. Komar. Bisa macam-macam nih. Ada minuman beralkohol. Bisa untuk obat ya. Bisa untuk minuman ya. Kemudian benda haram yang lain itu bisa bangkai ya. Bangkai dari berbagai macam nih. Ada ayam. Untuk kuliner nih. Bisa jadi Tiren ya. Ayam Tiren. Itu juga kan kasus yang dulu pernah tuh. Bagaimana fatwa MUI tentang ayam Tiren. Ada tuh. MUI bikin fatwa karena permintaan masyarakat. Ayam mati kemarin ya. Belum sempat disembelih. Mati dia. Nah. Jadikannya ayam kejepit misalnya. Padahal dia mati duluan. Gitu ya. Busuk duluan. Namanya orang kan gak mau rugi ya. Bisa jadi langsung digorengnya. Kan gak terasa ya. Tak tahu ya. Kita gak bisa bedakan dia disembelih atau enggak. Gak tahu kan. Nah. Kemudian bebek ya. Kemudian berbagai macam lah hewan-hewan yang lain ini. Darah. Nah. Berbagai macam ini ya. Yang kuning-kuning-kuning ini bisa jadi berbagai macam produk yang bisa digunakan. Dari sapi misalnya ada enzim ya. Dari kambing. Kemudian dari darah ya. Bisa media fermentasi. Bisa saus. Nah hati-hati tuh. Kadang juga ada yang saus dari darah. Atau bahkan sosis dari darah yang dipadatkan. Katanya dari daging. Padahal dari gumpalan darah bisa jadi. Ya berbagai macam. Nah makanya makanan-makanan seperti ini ya harus kita perhatikan betul ya. Bisa jadi kita gak tahu karena produsennya nakal. Makanya kalau ada logo jaminan halal kita jadi tambah yakin. Makanya orang yang non-muslim pun di luar negeri mereka mencari produk-produk yang halal. Itu sebenarnya semata-mata bukan karena mau ikut syariat Islam. Tapi karena dia yakin kalau ada sertifikat halal itu udah aman. Jelas sumbernya gitu. Jelas sumber bahan bakunya dan sebagainya. Jadi mereka lebih aman, lebih safety mengkonsumsi makanan yang bersertifikasi halal. Oke itu input tadi. Bahan baku, bahan tambahan. Bagaimana proses? Nah proses yang kedua. Proses ini bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya. Tidak boleh fasilitas produksinya bergabung. Kemudian contohnya potensinya apa yang bisa fasilitasnya sama dengan babi dan turunannya misalnya minyak. Misalnya bumbu. Bisa jadi kan? Fasilitasnya sama. Minyaknya campur-campur dari minyak babi, dari minyak yang lain, bumbu juga demikian. Proses alat juga harus halal. Alat. Fasilitas alat. Kemudian apa lagi? Fasilitas produksi termasuk peralatan pembantu. Tidak digunakan bergantian untuk menghasilkan produk yang halal dan yang babi dan turunannya. Termasuk juga apa? Personil ternyata. Orang, sumber daya manusianya ini yang menangani proses produksi itu tidak menangani proses produk babi dan turunannya. Jadi orangnya harus khusus. Tidak boleh orangnya ganti-ganti. Dia campur-campur. Dia ngerjakan yang produk babi dan turunannya. Dia juga yang ngerjakan yang produk lain. Kalau kita lihat di sini, kategori fasilitas produksi, ada yang fasilitas yang halal. Kalau fasilitas ini hanya digunakan untuk produksi halal. Jadi wajib untuk rumah potong hewan. Jadi fasilitasnya itu memang fasilitas halal. Produk olahan daging, dapur, restoran, hewan, ketering ini wajib. Hanya untuk produksi yang halal saja. Ada juga fasilitas yang sharing. Jadi kalau yang sharing ini ada dua. Fasilitasnya kontak, bahan atau produk. Ada juga yang tidak kontak. Kalau yang kontak itu harus bebas babi. Ada juga yang harus ada pencucian sebelum digunakan untuk produksi produk yang halal. Contohnya apa? Wadah penimbangan. Tangki pencampuran. Peralatan pengambilan sampel. Ini kan bisa jadi fasilitas yang kontak. Bisa jadi. Tapi ada catatannya nih. Harus bebas dan harus ada proses pencucian. Tentunya dengan kaedah syariat. Bagaimana proses pencucian kalau dia mengandung, tercampur dengan najis yang berat tadi. Kemudian fasilitas yang tidak kontak, boleh digunakan bersama dengan bahan atau produk babi. Karena tidak kontak. Contoh gudang, bahan atau produk. Ruang sampling, transportasi produk terkemas. Jadi ada kemasannya. Jadi tidak kontak langsung. Fasilitas yang digunakan bersama untuk bahan atau produk halal dan tidak halal itu, selama dapat menjamin bahan atau produk halal itu tidak terkontaminasinya. Yang penting bisa dijamin. Kalau masih bisa dijamin seperti itu, oleh auditor bisa jadi tidak masalah. Ini ada yang harus diperhatikan. Kemudian ada proses pencucian. Ada najis sedang, najis berat. Kemarin sudah disingung juga. Kalau yang berat ada 7 kali dengan air. Tentunya ada salah satunya dengan tanah, sabun, dan deterjen, atau bahan kimia lain untuk menghilangkan bau dan warna. Ada tanah di situ. Tapi tanahnya tidak di akhir. Di tengah-tengah tidak akhir. Kemudian apalagi setelah pencucian, tidak boleh kontak lagi fasilitas itu. Karena sudah dicuci najis berat. Kalau yang sedang, dengan air bisa, non-air bisa, sampai najis hilang. Najis hilang itu warna aroma rasanya hilang. Bisa jadikan kalau cuci dengan air, ada produk yang rusak. Misalnya seperti dari besi dan sebagainya. Sehingga ada juga pencucian non-air misalnya. Kemudian tentunya bahan itu tidak menyerap. Dan inert fasilitas itu. Kemudian ini. Kalian nanti juga bisa mencari betilnya. Fatwa-fatwa MUI terkait dengan ini. Ini kita lihat lingkasannya saja. Terkait proses dan fasilitas. Proses dan fasilitas. Bagaimana ringkasannya? Ada ternyata salah satunya adalah stunning. Stunning sebelum penyembelian hewan. Apa sih stunning itu? Tahu nggak, Rizkur? Stunning. Pernah dengar nggak ya? Belum. Belum ya, stunning. Kalau kita bingung stunning, sebelum penyembelian hewan, apa ya stunning? Mungkin kalau matikan tikus, pernah ya Rizkur ya? Matikan tikus ya. Kalian lihat stunning. Sebelum nyembeli hewan. Kita lihat aja fatwa. Ini contoh. Contoh fatwa. Tentang stunning aja. Saya coba carikan contoh satu. Standar sertifikasi penyembelian halal. Ternyata ada standarnya berdasarkan fatwa MUI. Kita lihat saja langsung menimbang, mengingat, blablabla. Langsung saja menetapkan. Nah, stunning itu apa? Cara melemahkan hewan melalui pemingsanan. Kalau Rizkur mungkin pakai chlorohom ya. Atau pakai melemahkan hewan. Nah, itu sudah disembeli. Agar waktu disembeli hewan tidak banyak berkurang stunning. Pernah nggak kalian dengar misalnya, sapi itu dipukul ya. Sampai mati. Ayam dipukul misalnya. Kan? Ada juga melemahkan hewan tapi sampai mati. Ada sih standarnya. Boleh nggak disembeli? Nah, makanya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Bergantung ya. Maka ada tentu-tentu standar hewan yang disembeli. Hewan itu hewan yang boleh dimakan tentunya. Tentunya hewan itu harus keadaan hidup ketika disembeli. Jangan sampai sudah mati. Jadi dia, kalaupun sekarat, tapi masih hidup, masih boleh disembeli. Tapi kalau sudah mati, maka dia jadi bangkai. Jadi haram deh. Nah, kondisi hewannya itu juga memenuhi standar kesahatan. Kemudian standar penyembeli. Kalau yang tukang sembelih, penjagal itu agama Islam, sudah akil balif. Kemudian dia tahan tata cara menembeli syarih. Kemudian ahli. Kemudian alatnya. Alatnya itu harus tajam. Tidak boleh pakai kuku. Nggak boleh pakai gigi taring. Nggak boleh pakai tulang. Pakai pisau yang tajam. Kan yang boleh. Bagaimana standar penyembelihannya? Ada di sini. Ada baca niaw. Mengalir kendala. Ada saluran. Ada tiga saluran ini. Saluran nafas. Kemudian ada pembuluh darah. Dua pembuluh. Kemudian dengan satu kali dan cepat. Tidak menyiksa hewan. Sekali. Jadi ada tata caranya. Juleha. Juru sembelih halal. Juleha. Nah, kemudian memastikan aliran darah. Bagaimana standar pengolahan, penyimpanan, pengiriman ada. Sampai rekomendasi. Itu tentang nyembeli hewan ada kepatuannya. Stunning. Stunning itu halal. Selama tidak membunuh hewan. Jangan sampai kita melemahkan hewan, tapi sampai mati. Bukan lemah malah. Mati. Bukan pingsan lagi. Mati juga. Kadang-kadang ada hewan yang sangat agresif. Maka bisa dilemahkan dengan dibius misalnya. Biar mudah disembeli. Bisa jadikan hewannya untuk memudahkan saja. Stunning ini membantu. Tapi ada ketentuannya. Kalau sampai mati hewannya, maka jadi haram. Dan juga tidak menyebabkan kerusakan permanen pada hewan. Sampai dipukul, sampai cacat. Rusak permanen itu tidak boleh. Kemudian, menyembeli hewan secara mekanis, pakai mesin-mesin, bagaimana fatwanya? Boleh. Dengan kondisi tertentu. Biasanya juga tetap membaca bismillah dan sebagainya. Dengan ketentuan syariat. Ini tadi contoh fatwa yang tadi. Kemudian, bagaimana tentang pencucian alat setelah terpapar babi dan turunannya? Ada fatwa MUI-nya. Kalau alat-alat tadi kan yang sharing bisa digunakan dengan catatan ini. Dicuci misalnya. Dengan tanah atau deterjen yang punya daya bersih sama dengan tanah. 7 kali. Caranya ada di sini diguyur air, mengalir secara kontinu, atau bisa dengan merendam. Minimal 2 kulah. Nah, 2 kulah itu sekian liter. 270 liter. Kemudian, dalam satu set, proses pencuciannya itu, 1 dan 2 ini tidak terputus dalam waktu yang lama. Jadi, setelah diguyur, direndam. Kemudian, penggunaan tanah atau deterjen tidak diakhir. Karena diakhir itu kan harus dibilas lagi. Biar tanahnya ataupun deterjennya biar hilang. Jadi, dia tidak diakhir. Dari 7 kali, dia tidak diakhir. Kemudian, peralatan tidak boleh digunakan bergantian dengan yang menggunakan babi. Kemudian, pencucian produk mikrobial. Mutanajis. Jadi, produk mikrobial yang terkontaminasi itu dengan apa? Dengan diguyur, kemudian direndam. Tapi di sini bedanya tidak ada yang tanah itu tadi. Karena najis. Tergantung kalau ada babi tadi, itu tanah lagi. Kemudian, yeast extract. Mengguyur air mengalir, direndam. Dalam air yang sangat banyak. Sehingga intinya aroma, rasa, warna itu hilang. Rata-rata itu diguyur air mengalir dan direndam. Itu kan ya. Rata-rata. Kalau mencuci ya. Proses dan fasilitas itu. Kemudian, mencuci kering. Nah, untuk peralatan yang tidak bersifat menyerap atau inert seperti besi atau baja, kalau terkena najis, sedang, dan jika mencuci dengan air dapat menyebabkan kerusakan, karat, dan sebagainya, maka ternyata bisa dicuci dengan non-air. Yang penting, tiga syarat ini hilang. Bau rasa warna hilang. Bisa jadi tadi pakai semprot, air, angin, ataupun apalah yang non-air. Bisa juga air darur ulang bagaimana? Air darur ulang itu dapat dikategorikan suci-mensucikan kalau memenuhi tiga syarat. Bisa jadi air dipakai darur ulang. Maka ada di sini menguras, dipisahkan yang kotor, tapi dengan air yang lebih dari dua kulah ini. Kemudian ada juga setelah dipisahkan itu, ditambah air bersih jumlah yang sangat banyak. Sampai minimum dua kulah atau lebih. Kemudian air bekas pakaiannya itu lebih dari dua kulah itu. Kemudian dibersihkan menggunakan alat bantu hingga air kembali bersih. Jadi ada alat bantu. Jadi ada beberapa proses di situ. Sehingga air darur ulangnya itu bisa menjadi suci dan mensucikan lagi. Bisa jadikan ada daerah-daerah ataupun memanfaatkan air sehingga harus di darur ulang. Kemudian setelah proses output. Output di situ ada produk yang sudah jadilah seperti itu. Maka ada titik kritisnya adalah prosedur penyajian. Jadi ada prosedur penyajian juga diperhatikan kalau dalam audit halal. Ada restoran, dia harus punya prosedur penyajiannya gimana? Termasuk display itu menjamin tidak ada kontaminasi dengan yang haram. Jadi kalau ada displaynya berdekatan juga nggak bisa. Fasilitas peralatannya khusus untuk menyajikan menu halal. Nggak boleh campur. Kemudian peralatan itu secara bersama dengan menu yang tidak disertifikasi. Bisa jadikan jika ada penggunaan peralatan penyajian secara bersama dengan menu yang tidak disertifikasi misalnya food court atau acara pernikahan. Harus ada proses pencucian yang dapat menjamin tidak terkontaminasi silam. Jadi bisa jadi ini. Bisa jadi kan. Ada proses pencucian gitu. Ada khawatir terkontaminasi. Kemudian ada juga karyawan. Personil tadi kan. Karyawan juga di sini di restoran misalnya ketering. Jadi perusahaan juga harus kalau dia mau dapat logo halal di perusahaan itu kan. Restoran misalnya. Dia harus punya prosedur aturan karyawan. Menjamin apa tidak mengkonsumsi produk dari luar outlet dapur. Yang tidak memiliki status halal yang jelas. Jadi karyawannya sendiri nggak boleh makan minum yang haram juga di situ. Nanti kontaminasi kan. Jadi dia tidak boleh mengkonsumsi yang status kehalalannya diragukan. Di outlet tersebut. Di dapur tersebut. Kemudian kalau terdapat makanan yang bandel tadi. Karyawan yang bandel. Bawa makanan minuman yang nggak jelas tadi kehalalannya. Maka dia tidak boleh mengkonsumsi makanan tersebut di outlet atau dapur. Jadi nggak boleh di area situ. Di luar, di rumahnya terserah. Tidak boleh menggunakan peralatan makan itu juga. Karena nanti abis dia pakai makan, dia alat-alat itu digunakan di restoran itu. Bukannya dikontaminasi juga. Sementara prosedur penjusiannya kan harus jelas. Selain itu juga ada pengunjung. Pengunjung juga ada aturannya. Jadi lumayan ketat syaratnya. Pengunjung itu harus punya prosedur ketat juga. Aturan pengunjung. Jadi pengunjung itu harus dijamin mengkonsumsi produk dari luar restoran yang tidak memiliki status halal yang jelas. Jadi artinya pengunjung itu dilarang mengkonsumsi yang nggak jelas di dalam lektoran. Misalnya dibawa makanan minuman dari luar. Sementara makanan yang dibawa itu nggak jelas. Halal keharam. Jadi nggak boleh bawa makanan minuman dari luar yang nggak jelas kehalalannya. Kalaupun mau bawa, ya harus ada sertifikat halal. Tapi kalau ada acara seremonial tertentu, acara ulang tahun atau apapun lah itu ya. Bawa makanan dari luar bisa jadikan. Bawa kue, mie umur panjang lah ya. Panjang umur. Segala macam lah hadiah. Harus bersertifikat halal. Kalau tidak, maka makanan tersebut ataupun barang-barang tersebut hanya boleh untuk seremonial atau foto saja. Hanya dipotong, dipoto, tapi tidak boleh dikonsumsi dalam restoran. Itu untuk menghindari kontaminasi. Pakai gelas, pakai pisau, pakai sender. Dok, garpu, piring. Yang di situ kan ya, menghindari. Jadi hanya boleh dipoto. Kecuali dia bisa menunjukkan sertifikat halal dari produk-produk itu. Nah, itu. Makanya kalau ada suatu restoran yang punya sertifikasi halal, pengunjung juga jadi aman. Karena banyak sekali prosedurnya. Termasuk juga distribusi di output ini. Ada kontak, ada yang kemasan tertutup. Kalau kontak, langsung bisa terjadi pencemaran silang. Mata harus dipisah. Fasilitas distribusinya. Tapi kalau kemasan tertutup dan bisa dijamin tidak ada cemaran silang, maka boleh sharing dalam distribusinya. Boleh. Jadi lihat dulu ya. Kontak langsung atau kira-kira dia tidak terkontaminasi silang. Misalnya kemasannya tertutup. Coba William. Kira-kira apa titik-titik sirup? Ada ke William? Tadi kayaknya keluar ya? Ada. Ada ya. Apa kira-kira titik-titik sirup misalnya? Sirup. Nah, sirup apapun lah. Lima, empat, tiga. Mungkin kalau titik-titik sirup dari ini, Pak. Dari bahan yang digunakan. Terus, mungkin kalau bahan yang digunakan mungkin dari bahan-bahan nabati. Jadi ini, terus dari produksinya, Pak. Produksi. Oke. Pewarna juga enggak? Iya, macam ya. Pewarna yang tadi. Sirup kan kurang lebih bahannya ini. Air gula, rasa. Berarti kan harus diperhatikan. Pengatur keasaman. Banyak bahan tambahan kan? Pemanis. Nah, pilih. Bahan utama, bahan baku, dan bahan tambahan itu yang jelas. Kalau lain. Korket. Nah, korket coba yang lain. Korket nih, siapa ya? Hendrawan. Nah, korket. Apa kira-kira titik kritisnya? Korket, mungkin dari bahan-bahannya juga, dan juga titik kritisnya itu dari proses pembuatannya, Pak. Jadi, kalau yang saya lihat di beberapa tempat, gitu, biasa yang prosesnya, yang bikinnya itu bukan maksud, ini ya. Mungkin yang prosesnya itu orang-orang yang dari non, gitu, Pak. Yang memproses, yang membuat, itu bikin korketnya itu, Pak. Personil, ya, Pak. Personilnya, Pak. Iya, Pak. Kalau korket, bisa jadi bahan. Kalau bahan, ya dulu daging. Korket daging apa? Kan gitu, sayuran, tepung. Nah, harus pastikan. Nah, ini baru salah satu bahan nih, baru input. Belum lagi tadi proses distribusi. Banyak faktor lah, intinya kalian bisa gali lebih dalam lah tentang korket. Ini baru bahan nih, baru input. Belum lagi proses, output, segala macam. Banyak yang bisa kalian ceritakan. Karena udah tahu tadi ya. Kemudian, ini apa lagi? Persyaratan dan standar halal. Nah, ini bisa berbagai macam, bisa lihat ini. Kalau dasarnya, ya, standar halal di LP, POM, MOI itu, hukum Islam, jadi hasil penelitian sains, dan tentunya budaya tadi ya. Kemudian, ada jaminan halal konsepnya itu, makanan, obat, kosmetik di industri halal itu, ada khas, ya, 2300, ya, sebagai sertifikat standar halal. Ada berbagai macam khas di sini, jaminan, untuk jaminan standar halal lah ini ya. Jadi kayak guideline-guideline gitu ya. Bisa di searching aja ini dengan kode-kodenya masing-masing. Ada catering, restoran, ada industri processing, ada food, ya, macam-macam. Ada persyaratan sertifikat halal, macam-macam. Kemudian, nah, ini juga sekilas aja, tentang pelaku usaha mikro kecil. Jadi kalian kan salah satu ada yang mau buka usaha, ataupun ada keluarga, ataupun siapa kan, yang mau menerbitkan sertifikat halal. Ada peraturannya, terkait dengan pelaku usaha mikro dan kecil itu, tentang penjelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi ada pasal sekian, jadi ada sertifikat halal untuk UMK itu, didasarkan atas pernyataan. Jadi ternyata mereka itu harus buat pernyataan. Kemudian tentunya pelaku usaha juga itu, yang kedua, usaha produktif. Nah, kemudian juga tentunya ada pernyataan berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH. Jadi ada pernyataan, ada pernyataan standar halal juga. Kita lihat nanti apa pernyataannya. Pernyataannya itu berdasarkan standar halal, yaitu berdasarkan oleh BPJPH, apa standar halal itu paling sedikit terdiri atas dua. Yang pertama ada pernyataan, yang berupa akar atau ikrar yang berisi apa? Kehalalan produk. Dia jamin bahwa produknya halal. Dan dia jamin bahan baku yang digunakan halal. Kemudian juga ada pendampingan dari pengelola produk halal. Ada pendampingan dari LPHA misalnya. Ada pendampingan. Sampai dia dapat sertifikat halal. Nah, gitu ya. Kemudian pernyataan pelaku usaha itu apa? Kriterianya produknya tidak berisiko, bahannya sudah pasti kehalalannya, proses produksinya juga dipastikan kehalalannya, dan sederhana. Nah, itu yang dia harus buat akadnya itu. Nanti dari pernyataan itu tentunya akan diperiksa lagi oleh verifikator, oleh auditor. Ada pendampingnya nanti juga. Ada pendampingan. Tidak dibiarkan sendiri ya. Ada pendampingnya dari lembaga. Ini persyaratan macam-macam nih. Ada umum, ada khusus, ada punya fasilitas produksi, ada foto terbaru saat proses produksi. Jadi fotonya dulu dikirim. Itu sebelum nanti diinspeksi kan. Nah, kemudian ada surat pernyataannya. Contoh ini. Nah, ada pernyataannya bahan yang digunakan sudah pasti halal. Produk memproduksinya juga halal. Sampai ke produk yang dihasilkan dipastikan kehalalannya. Jadi dia memang buat pernyataan dulu. Secara tertulis. Nanti baru diperiksa lebih lanjut kan. Dia bikin pernyataan. Dari bahan, proses, sampai produk itu halal. Dia jamin gitu. Kemudian ada juga rekomendasi hasil verifikasi dari pendampingan. Nanti didampingi LLPH kan. Ada bahan memenuhi syarat, proses produksi memenuhi syarat, produk akhirnya menuhi syarat, dan pelaku usahanya direkomendasikan. Diberikan sertifikat halal. Baru nanti, setelah ini, baru nanti ada proses penerbitan tadi. Jadi ada pendampingnya di sini. Jadi tiga hal tadi itu. Kalau memenuhi semua, maka diberikanlah rekomendasi. Mungkin itulah pertemuan kita hari ini tentang titik kritis halal. Namun sebelum kita tutup, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, nanti kita bisa simpulkan. Ada? Kalau tidak mungkin silahkan ya. Siapa yang mau memberikan info apa yang bisa kita dapat? Siapa ya? Kita lihat dulu. Fikri. Fikri. Apa yang bisa Fikri simpulkan? Atau mungkin Fikri dapat dari materi hari ini? Nah, kesimpulan dari saya itu Pak tentang pertemuan hari ini yaitu titik kritis halal yang pertama itu kan. Dari outlinenya, yaitu pendekatan penetapan standar halal oleh MUI. Yang mana itu dia ada tiga. Yaitu hukum Islam, sains dan teknologi dengan kultur Indonesia. Dan kemudian tentang ringkasan patwa MUI. Tentang bahan produk, proses fasilitasnya dan inputnya. Nah, berikutnya itu tentang karakteristik patwa MUI yaitu kan tentang yang responsif tadi, proaktif dengan antisipatif. Nah, setelah itu tuh tentang kritis itu, yaitu tentang input, yang mana itu tentang bahan bakunya, yaitu proses dan fasilitasnya dan outputnya. Oke. Dan fatwa MUI sebagai dasar standar halal. Silahkan tadi ada beberapa tugas untuk coba mencari fatwa MUI. Tadi kan ada kasih ringkasan, ringkasan, ringkasan. Sekarang coba cari sendiri. Ada empat kasus tadi. Sebenarnya kalian mungkin udah bisa jawab langsung. Tapi untuk biar ada referensi rujukannya, coba didukung oleh fatwa MUI yang kalian cari. Di fatwa MUI itu kan biasa ada penjelasannya. Ada dalilnya, ada penjelasan ilmiah dari para ahli sampai ke memutuskan. Ada empat. Nanti saya akan buatkan di Google Classroom-nya untuk mengumpulkan tugas tadi. Bisa ditulis tangan, boleh. Difoto, boleh. Kemudian diketik, boleh. Silahkan, bebas. Dibuat aja nanti pembahasannya bagaimana, kemudian rujukannya dari mana. Kemudian, sebagai pengingat, ini pertemuan selanjutnya. Pertemuan ketiga. Dan depan adalah presentasi mahasiswa tentang Handbook of Halal Food Production. Silahkan bisa diselesaikan tadi. Dan bisa dikirimkan sesuai dengan deadline yang diberikan di Google Classroom. Kemudian kita sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan tetap sehat. Sepertinya pekan depan masih dalam pertemuan online. Kayaknya belum ada info lanjut tentang pertemuan offline. Baru aja pertemuan sekali, udah online lagi. Tapi nggak masalah ya. Mudah-mudahan semuanya lebih baik aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.